Yang juga menjadi sorotan, sodara fotografer Rio Motret yang juga mantan direktur visual Miss Universe Indonesia membantah ikut dalam sesi body checking para kontestan. Rio menyatakan tidak mengetahui adanya pemotretan saat body checking karena tidak ada di susunan acara. Rio pun tidak berada di lokasi. Menurut Rio, pemotretan dilakukan perwakilan dari ajang kecantikan Miss Universe Indonesia dan memiliki jabatan sebagai Chief Operating Office. Kalau menolak nanti akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya karena yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi. Langsung di bawahnya, ownernya. Tapi yang jelas kita berdua tidak tahu ya soal masalah ini karena di rundown pun tidak ada jadwal body checking. Kita jadi juga tidak ada di lokasi. Yang memotret adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan, melecehkan perempuan. Dan di situ dilihat oleh tiga laki-laki. Pengacara korban dugaan pelecehan di Miss Universe Indonesia mengatakan polisi sudah memeriksa lokasi tempat berlangsungnya body checking. Polisi juga akan segera mencatwalkan pemeriksaan terduga korban pelecehan seksual dalam waktu dekat. Sudah memberikan keterangan dalam berita acara dan disampaikan bahwa hari itu juga akan didatangi tempat TKP. Peristiwa terjadi tanggal satu itu ya di Hotel San Pasifik. Kemudian harus segera kan untuk mengecek yang namanya CCTV itu. Kekhawatiran kami kan video itu beredar, luas gitu ya. Tetapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan seperti ini, kami yakin polisi tahu bagaimana cara mengantisipasi agar terkait video itu bisa diambil dulu, diperiksa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertindak tegas dengan melakukan evaluasi dan investigasi atas dugaan pelecehan di ajang Miss Universe Indonesia 2023. Evaluasi dan investigasi dilakukan agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masa mendatang. Menurut Sandiaga, kasus dugaan pelecehan seksual cukup mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Pasti harus ada investigasi sekarang sedang berlangsung dan kami terus mengevaluasi karena itu adalah pelanggaran hukum. Kelacahan seksual itu harus diberikan sanksi tegas, diberikan hukuman yang setimpal karena ini mencoreng nama baik Indonesia sebagai destinasi wisata maupun juga negara yang memiliki kearifan budaya dan tentunya memiliki juga adat istiadat dan budaya yang harus kita dimimpin.